Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Terima kasih. Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2024. Oleh tim psikologi atas permintaan dari penyidik di Treskrim Um Polda Jawa Barat. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Minggu kemarin kami mendapat asistensi dari tim Bares Krim Polri, Div Propam Polri, dan Itwasum Polri dengan tujuan untuk mengasistensi proses penyidikan agar berjalan secara prosedural, profesional, dan proporsionalitas. Kegiatan tim Mabes Polri ke Polda Jawa Barat dan Polres Cereban Kota adalah merupakan bagian dari asistensi terhadap penanganan kasus Eki Vina. Selain itu, kami juga telah menerima kedatangan tim Kompolnas dan Komnasab. Sebagai bagian dari pengawasan eksternal dari luar institusi Polri yang turut mengawasi proses penanganan kasus Eki Vina. Sejauh ini, penyidik di Tres Rumum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli. Polda Jawa Barat juga telah membuka nomor hotline yaitu 0822-1112-4007 untuk menerima informasi terkait penanganan kasus pembunuhan Eki Vina. Kami akan sangat berima kasih dan dengan sangat hati menerima apabila ada informasi tambahan keterangan saksi atau informasi lain yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Eki Vina. Kami mengucapkan terima kasih kepada para tokoh, para ahli, dan seluruh komponen bangsa yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap penanganan kasus ini. Namun dengan segala hormat, kami mohon terkait berkembangnya informasi di masyarakat. mohon dengan sangat memperhatikan trauma psikologis yang dialami oleh keluarga Eki Vina. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.